Halo, bertemu lagi dengan Sony di sini. Kali ini saya tidak akan membahas terkait progres jalan tol Serpong Cine-Re. Ya, mungkin sudah sekitar, ya, hampir 2 bulan ini tidak saya liput karena saya berada di luar kota. Oke, saat ini saya mau berbagi tips terkait bagaimana cara menghapuskan iuran tahunan kartu kredit. Meskipun bagi sebagian orang iuran kartu kredit tahunan itu tidak seberapa, tapi bagi sebagian orang yang lain seperti saya mungkin, ya, itu lumayan sih kalau dihapuskan daripada kita dapat tagihannya. Oke, kartu kredit semacam ini, ya, saya ini kebetulan kartu kredit BNI Platinum JJB, ya, ini sudah sekitar 4 tahun ini mungkin, ya, kartu kredit ini. Nah, sekitar 1 bulan yang lalu, ya, saya mendapatkan tagihan kartu kredit, ya, ya, tagihan kartu kredit JJB itu, ya, padahal bulan-bulan sebelumnya saya nggak dapat tagihan karena memang saya kurang lebih setahun ini tidak bertransaksi dengan kartu kredit JJB itu. Dan, oh, ternyata 600 ribu tagihan iuran tahunannya, ya, tagihannya itu iuran tahunan, ya, bukan karena saya transaksi beli apa-apa itu, bukan, karena sekarang saya, gini ya, apa, sudah punya kartu kredit BNI yang lain, ya, kalau ini dulu kartu kredit JJB ini saya sering gunakan untuk masuk launch, ya, di bandara, ya, sekarang saya gantinya pakai kartu kredit BNI Garuda, ya, sebenarnya ini, ya, apa, sekarang sudah banyak kartu kredit yang bebas abonemen tahunan atau iuran tahunan, ya, saya punya beberapa yang bebas free for life, ya, tapi ada beberapa juga yang masih dikenakan abonemen, nah, tapi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, abonemen itu bisa dihapuskan, ya, bisa dihapuskan, caranya cukup gampang, kita cukup menghubungi call center kartu kredit kita, kita minta untuk dihapuskan, seperti kasus saya kemarin, tolong mbak iuran tahunan kartu kredit saya dihapuskan dong, ya, oke, terus, karena ini poinnya belum mencukupi, biasanya kan iuran tahunan itu bisa diganti dengan poin kita di kartu kredit, karena mungkin saya sudah lama nggak bertransaksi, ya, pakai kartu kredit BNI JJB, ya, poinnya mungkin nggak ada kali, ya, atau nggak mencukupi, sehingga diajukan oleh CS-nya itu pengajuan tanpa syarat, gitu, ya, yang bakal bisa diproses 5 hari, 5 hari, gitu ya, ya, jadi setelah saya ini telpon, akhirnya beberapa hari lalu muncul tagihan untuk bulan berikutnya, ternyata benar, ya, yang 600 ribu itu dikreditkan kembali ke saldo kartu kredit saya, sehingga iuran tahunannya otomatis, ya, bebas, ya, kemarin ketika sudah muncul iuran tahunannya itu, tidak perlu kita bayar dulu, nggak usah, ya, kita telpon, dihapus, CS-nya, ini diajukan, yakin saja bisa, ya, biasanya, kalau kita nggak pernah mendapatkan, tidak pernah, ini ya, mempunyai tunggakan, ya, bayar tepat waktu, ya, sebelum jatuh tempo, itu track record kita bagus, ya, dan pihak kartu kredit tentunya, ya, ingin memaintain, memelihara, apa, customer-nya, ya, agar tidak beralih atau menutup kartu kreditnya, karena kartu JCB ini, ya, dulu pernah mau saya tutup tahun kemarin, tapi oleh CS-nya disarankan, tidak usah, Pak, untuk cadangan saja, lah, nanti tahun depan kalau ada iuran lagi gimana? Bisa dihapuskan, Pak? Pasti itu, pasti, Pak, bisa, Pak. Oh, yaudah, gitu ya. Karena sekarang, saya pakainya banyaknya kartu kredit BNI, ya, dan yang lain, ya, bebas abonemen itu, ya, jadi, kalau bisa dihapuskan, kenapa tidak? 600 ribu, ya, gitu. Kalau kartu kredit yang lain, ya, yang biasa, nggak yang level tinggi, biasanya, sekitar, ya, 125 ribu, 150, mungkin, lebih tinggi 200, ya. Ya, beberapa tempoh yang lalu, saya, saya, ini juga, ya, kartu kredit BCA saya lupa, saya minta pembebasan iuran tahun, dan saya lupa nelepon, dan sudah terlambat saya bayar tagiannya, ya, bercampur dengan transaksi yang lain. Ya, wes lah, apa, toh saya selama ini sudah dapat benefitnya, gitu ya. Jadi, ya, ya, nggak perlu ragu, kalau ada tagian terkait iuran tahunan kartu kredit, kita ajukan pembebasannya ke CS, ya, jangan sungkan ragu untuk menelpon customer service kartu kredit yang bersangkutan. Oke, terima kasih, mungkin itu saja, sekilas, ya, tips dari saya, terkait penghapusan iuran tahunan kartu kredit. Oke, stay at home, jaga jarak, cuci tangan, semoga, corona segera, berakhir, ya. Terima kasih, selamat pagi, Dadah! Sampai jumpa.